Kembali lagi di channel aku, Martin Family Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Hei hei hei, halo halo teman-teman Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi share kegiatan Bu Martin hari ini ya Hari ini diawali kegiatan aku berkebun ya teman-teman Hari ini aku mau bersih-bersih kebun belakang Ini semuanya sudah amburadul teman-teman Sudah banyak yang robo, banyak rumput-rumput liar Dan juga banyak tanaman-tanaman yang sudah mati ya Dan juga ini banyak tanaman yang sudah tidak berproduksi teman-teman Contohnya tanaman tomat ini Ini semuanya aku cabut, aku tarik semuanya ya teman-teman Semua dibersihkan Hari ini rencananya akan ada pak tukang datang Yang akan membetulkan pager kebun belakang ya Karena musim hujan Jadi pagernya itu cepat rusak teman-teman Bambunya itu sudah banyak yang lapuk ya Jadi hari ini kami mau ganti payu-kayu untuk pager di kebun belakang Oke lanjut ini aku petik sisa kubis ya teman-teman Lumayanlah walaupun kecil Ini masih bisa dimasak ya Ini aku ambil Rencananya nanti mau dimasak untuk pelengkap soto ayam Lumayan ini masih dapat tiga kecil-kecil teman-teman Semuanya aku ambil Lanjut lagi kerja Ini aku bersihkan pot-pot yang sudah tidak terurus Ini rencananya mau diganti media tanam Semua dibersihkan Nanti dibersihkan Dicabut-cabut rumput-rumputnya Supaya nanti tanamannya sehat kembali ya Oke ini pak tukang sudah datang Ini aku bantu untuk melepaskan pager yang lama ya teman-teman Untuk pagarnya ini hanya aku pakai jaring ya teman-teman Nah seperti ini Ini kami lepaskan semuanya Nanti dipasang kembali Kalau kayu-kayunya sudah diganti Nah ini yang ada di luar pagar itu tanaman labu madu ya teman-teman Dan itu sudah gede-gede dan juga subur ya Nanti kita lihat ya sudah berbuah atau belum labu madunya Lanjut ini aku bantu dulu mas tukangnya ya Semuanya dilepas dulu Setelah itu nanti baru dikerjakan Nah ini aku ambil dulu Aku selamatkan tanaman labu madunya Supaya tidak terinjak-injak Dan nanti bisa-bisa matikan ya Oke ini selesai untuk lepas jaring-jaringnya Lanjut ini aku minta tolong mas tukang Untuk mengurangi pohon mangga yang ada di belakang Di belakang masih ada 2 pohon mangga lagi kan Jadi ini aku kurangin supaya lebih terang Untuk kebun sayuran ya Dan juga supaya pohon mangganya tidak terlalu tinggi teman-teman Oke ini sudah selesai Ternyata banyak juga teman-teman Setelah selesai dibabat Akhirnya kami harus buang-buang dulu Semua ranting-ranting dahan-dahan yang ditebang ya Dan ini masih nemu juga buahnya teman-teman Ternyata masih ada sisa-sisa buah yang kemarin kami panen Ini tanpa terasa masih dapat satu keranjang loh teman-teman Nah ini juga ada yang mateng Lanjut kita bersihkan dulu semua dahannya Setelah itu baru mas tukang mengerjakan pembuatan pagar Setelah itu baru bersih-bersih untuk penaman tanaman dan juga rumput liarnya ya Oke ini anak aku kasihan Jadi aku bantuin masnya tukang Karena masnya ini sendirian ya teman-teman Ini aku menyelamatkan pohon kecombrangku teman-teman Supaya tidak mati kena ranting Ini tuh aku beli online ya Tapi bisa hidup juga Oke ini si kakak bantuin ambil-ambil buah mangga yang jatuh-jatuh ya teman-teman Yang ini masih muda ya tapi gak apa-apa tetap kita ambil Nanti bisa dipakai untuk rujakan ya teman-teman Ini seperti ini manganya kalau mateng teman-teman Katanya ini namanya ada yang komen Dan mangga gedong gincu Bener gak teman-teman Kira-kira apa ya jenisnya ya Rencananya nanti setelah pagar sudah diganti yang baru Tanaman-tanaman dan juga rumput-rumput liar sudah dibersihkan Nanti untuk respet-respet juga kita gemburkan kembali Lalu akan aku tanamin lagi teman-teman Oke lanjut ini mas tukang Mas tukang ini namanya mas robet ya teman-teman Mas robet sudah mulai mengerjakan untuk pagar kebunya ya Ini tuh cuma diganti untuk tiang-tiang bambunya itu loh teman-teman Kalau untuk jaring-jaringnya masih tetap Aku gunakan jaring yang lama Hanya saja karena ada masih ada jaring-jaring baru Jadi ada yang aku tambah-tambahkan supaya lebih rapi ya Nah ini tuh sudah lumayan mau selesai Sudah sedikit lagi selesai Lupayan rapi ya teman-teman Sudah mulai tertutup semuanya ya Jadi mudah-mudahan ayam atau apapun Tidak bisa masuk dan merusak tanaman-tanaman yang baru aku tanam ya Untuk pagar ini sudah hampir selesai Sudah hampir di akhir-akhir pengerjaan Setelah ini nanti selesai Mas robet aku minta tolong untuk membersihkan Rumput-rumput liar yang ada di rice bed Aku itu ya teman-teman Supaya bersih kembali dan bisa aku tanamin kembali Itu kan sudah gondrong kan teman-teman Nah ini sudah mulai dikerjakan Sudah kelihatan bersih ya kan Nah sambil nunggu mas robet bersih-bersih dulu Menyelesaikan kegiatan bersih-bersih rumput liarnya Ini aku tinggal untuk masak Menyiapkan makan siang untuk anak-anak suami dan juga mas tukangnya ya Lanjut lagi di dapur Ini aku mau masak soto ayam teman-teman Nah ini aku tadi sudah rebus telurnya ya Oh ya teman-teman aku punya tips untuk mengupas telur supaya mudah Caranya seperti ini teman-teman Hanya kita goyang-goyangkan begini Lihat sudah mulai ada yang terlepas ya Sudah terkupas dengan sendirinya ya teman-teman Pokoknya goyang-goyangkan sampai semua kulitnya ini pecah teman-teman Setelah itu tinggal kita ambil dan kita lepas seperti ini Jadi mudah kan gak cowel-cowel ya kan Nah gampang banget teman-teman Nah ini tuh sudah remuk-remuk gitu loh teman-teman Kita tinggal tarik seperti ini Nah lepas sendiri ya kan Kalau sudah seperti ini tuh kita tinggal nyobek kulit arinya gitu loh teman-teman Terus nanti ditarik sudah lepas semuanya Tapi tentu saja dengan catatan Telurnya itu telur yang sudah agak lama ya teman-teman Masuknya agak lama itu bukan telur yang baru saja ditelurkan ya teman-teman Ih kok bingung ya telur yang baru saja ditelurkan Telur yang tidak baru saja keluar gitu loh teman-teman Jadi sudah berapa hari gitu ya di luar ya Taulah ya apa yang aku maksud ya teman-teman Oke lanjut lagi ini aku kupas-kupas lagi semuanya Setelah itu aku cuci dan untuk kulitnya tidak aku buang teman-teman Aku simpen nanti untuk pupuk tanaman Oke lanjut ini aku mau ungkep sayap dan juga kepala ayam ya Ini semuanya aku ungkep jadi satu saja Sambil sebelahnya ini aku memasak air untuk kuah Dan ini untuk ayamnya cuma aku ungkep pakai bumbu marinasi ya teman-teman Aku tambahkan sedikit air dan juga tambahkan garam dan penyedap Setelah itu aduk-aduk rata tunggu sampai mateng ayam ungkepnya Sambil dibolak-balik ya teman-teman Oke ini lanjut lagi aku sudah gongso-gongso Untuk bumbu sotonya lanjut ini sudah mendidih Aku masukkan ayam satu ekor ya Lanjut ini aku potong-potong seledri untuk pelengkapnya Semua daun seledrinya potong-potong halus Setelah itu tadi sudah siapkan telur rebusnya Lanjut ini aku juga mau potong-potong Hubes yang tadi hasil kebun ya teman-teman Walaupun kecil-kecil lumayanlah masih dapat segini ya Oke lanjut semuanya sudah siap Maaf ini aku angkat untuk ayam ungkepnya ya teman-teman Ini juga sudah mulai mateng nanti tinggal di goreng Oke lanjut ini untuk kuahnya sudah siap Aduh ini perutunya kok ketok ya Nggak sopan kita balik dulu ya teman-teman Oke lanjut ini aku masak untuk kuah sotonya teman-teman Kaldunya sudah jadi Bumbunya sudah aku masukkan Dan mohon maaf ini tadi kesekip Nggak kerik kok teman-teman Lanjut ini aku tambahkan merica bubuk Juga kaldu bubuk Lanjut lagi ini aku tambahkan kunir bubuk teman-teman Nah supaya warnanya cantik ya Ada juga penyedap sedikit Garam dan juga aku tambahkan gula tadi ya Aduk-aduk rata semuanya Tunggu sampai mendidih Oh iya ini teman-teman untuk pelengkapnya Aku tambahin dengan soun ya teman-teman Ini aku rendam dulu sebentar Dan ini aku tadi juga sudah rebus capi rawit Untuk sambal ya Oke ini sudah siap Ada kol, soun dan juga toge Ada telur rebus, ayam rebus Ada seledri, sambal dan untuk launya Ada tempe dan juga tahu goreng Ini sudah lengkap dan mantap Dan pastinya seger teman-teman Masak cemplang-cemplung yang penting enak Yang penting sehat Yang penting warna Nah ini aku langsung mau siapkan Makan siang untuk Pak Martin Dan juga emasnya tukang ya teman-teman Ini pakai kubis Pakai suun Toge Juga ayam suwirnya tadi Nah ini tambahin seledri Untuk seledrinya enak Kalau banyak ya teman-teman Rasanya jadinya sedap gitu loh Lanjut lagi ini Aku kasih telur satu butir Tapi aku potong ya teman-teman Biar mudah untuk maamnya ya kan Seperti ini Lanjut lagi Jangan lupa pakai Taburan berambang goreng Nah ini sudah siap Tinggal diberi Kuahnya teman-teman Nah seperti ini Ini beneran ditambahin Tomat jadi tambah seger loh teman-teman Oke Soto untuk Pak Martin Sudah siap Lanjut ini aku sajikan dulu ya teman-teman Ini menu sederhana Lautnya hanya tahu dan tempe ya Oke lanjut lagi Kita lihat-lihat Kebunnya Wow sudah bersih teman-teman Ternyata Mas tukang sudah selesai Tadi sudah dibersihkan Untuk rumput-rumput liarnya Seperti ini Nah Rambutan juga siap dipanen teman-teman Sudah merah-merah semuanya Besok kita panen rambutan ya Oke untuk rice bed juga sudah bersih Sudah tidak ada rumput liar Sudah bisa untuk ditanami kembali Nah ini dia pagar baru Dan kebun juga sudah dibersihkan Bagaimana teman-teman Lumayan bersihkan ya Kalau bersih seperti ini Rasanya tuh seneng banget teman-teman Rasanya betah banget di belakang kebun Nah itu dia Untuk labu maduku Yang di luar pagar ya Untuk pembuangan air juga sudah bersih Oke untuk rice bednya ini nanti Mau aku tanamin lagi teman-teman Karena ini kan sudah kosong ya Nah ini juga nanti di tanamin bibit baru Seneng banget ya Sudah semangat Nah ini Sisa-sisa pandan yang tadi Ketimpa-timpa Tanaman yang dibabat ya teman-teman Ini juga ada bunga kecombran Yang tadi diselamatkan ya Nah yang ini area cabai-cabean teman-teman Nah ini rencananya nanti aku mau fully dengan tanaman cabai ya Ini tanaman kecipir juga masih berbuah terus Lanjut lagi Ini juga percabe-cabean Yang disitu sisa-sisa terong Ini keningkir yang sudah lebat lagi Oke lah ini dia teman-teman Labu madu aku yang ada di luar Coba lihat Tuh sudah berbuah kan Kelihatan gak teman-teman Ini dia Ini tuh sudah lumayan gede ya Oke terima kasih teman-teman Sudah menemani Ibu Martin Bersih-bersih kebun Bikin pager Dan juga masak-masak Semoga video hari ini bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa di video-video selanjutnya God bless you Bye bye